Halo Sobat Beepers, selamat datang di Beeper Pusat Channel Nah, kali ini ketemu lagi bareng KKAD di Beeper Pusat Channel Sekarang kita akan belajar tentang kalor kelas 5 kurikulum 2013 So, check this out Kalor dan perpindahannya Yang pertama bahas kalor dan suhu Suhu dulu, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda Itu suhu, alat untuk mengkursuhu adalah termometer Terus, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yaitu energi panas Nah, energi panas tersebut bisa berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu Jadi, energinya bisa berpindah dari benda yang mempunyai suhu tinggi ke benda yang mempunyai suhu rendah Terus, jenis-jenis perpindahan kalor Ada konduksi Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan dari bagian-bagian zat itu Jadi, tidak disertai perpindahan zat ya Contohnya, sendok untuk mengaduk teh panas Maka sendoknya akan terasa panas Terus, contoh lainnya kalau kita membakar besi Besinya kita pegang, nanti lama-kelamaan juga akan terasa panas Terus, masih banyak lagi Kalau misalnya kita memegang cangkir Cangkir berisi teh panas Nah, nanti juga tangan kita akan terasa panas Itu ya, itu contoh konduksi Terus, selanjutnya ada konveksi Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu Contohnya, memanaskan air hingga mendidih Memanaskan air hingga mendidih Nanti air yang di bawah kan terasa panas lebih dulu Dia nanti naik ke atas, yang di atas yang dingin Putar ke bawah dan seperti itu seterusnya Kalau konveksi, biasanya contohnya itu dalam zat cair dan gas Terus, contoh lain lagi ada angin laut Angin laut itu angin yang berasal dari laut ke darat Terjadi pada siang hari Kalau ada angin laut, berarti ada angin darat Kalau angin darat berarti dari darat ke laut Yang terjadi pada malam hari Itu contoh konveksi Kemudian, radiasi Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara Contohnya, tubuh akan terasa hangat jika di dekat api unggun Terus, contoh lain cahaya matahari langsung ke bumi Itu juga tanpa perantara Itu juga contoh radiasi Terus, benda penghantar panas Ada konduktor dan isolator Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik Contohnya, aluminium, tembaga, kuningan, nikel Ini yang biasa dipakai di panci, setrikaan Terus, masih banyak lagi Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas Contohnya, kayu, plastik, kain, kertas, kaca Ini biasanya dipakai pada gagang wajan, gagang panci Pegangan setrikaan, terus gagang teflon Nah, itu adalah benda-benda isolator Contoh soalnya, nomor 1 Aluminium sering dimanfaatkan untuk membuat panci Karena A. merupakan benda lunak B. merupakan benda berat C. merupakan konduktor yang baik D. merupakan isolator yang baik Nah, aluminium tadi adalah benda yang bersifat konduktor Atau penghantar panas yang baik Dimanfaatkan panci karena merupakan konduktor yang baik Oke, nomor 2 Contoh benda yang memanfaatkan konduktor dan isolator secara bersamaan adalah Ember, termos, pisau, setrika Ada konduktor dan isolator sekaligus Kalau ember itu adalah isolator Kalau termos juga isolator Pisau, konduktor Kalau setrika, konduktor dan isolator Berarti yang D Oke, lanjut Nomor 3 Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik Biasanya juga dapat menghantarkan titik-titik A. aliran listrik B. aliran air C. aliran S D. aliran sinyal Kalau konduktor berarti ya ini ya Menghantarkan panas dengan baik Itu biasanya juga dapat menghantarkan aliran listrik Yang A Oke, Sobat Beeper Cukup sekian pembelajaran dari KAD Semoga bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Beeper Pusat Dan aktifkan tanda loncengnya Supaya kalian bisa update video-video keren dari kita Terima kasih See ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih